Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel, Candu Sweetie Awas Mio, hati-hati, ini kan sepeda motor baru, kok hati-hati dong, aduh Ya bagaimana nih, sepeda motornya mengeluarkan asap, semua ini gara-gara kamu Maafkan aku kak, aku kan mau belajar naik sepeda motor, maafkan aku ya kak, semua ini gara-gara aku Ya sudah, kalau begitu lebih baik aku saja yang membawa sepeda motor ini, dasar Mio Bisa hanya merusak punya orang saja, ini kan aku baru beli sepeda motornya, dari hasil jeripayahku Aduh, 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 semua ini gara-gara kamu nih, sepeda motornya tidak nyaman lagi dipakai Apa Mio, coba lihat, disitu seperti ada istana putri Apakah istana putri? Iya Mio, betul sekali, coba lihat, aku jadi penasaran nih, disitu ada istana putri Aku mau lihat kesitu, karena bagus sekali, pasti disitu ada seorang putri Ayo kak, ayo, Mio juga sudah tidak sabar nih, mau bertemu seorang putri, memangnya dimana kak? Disitu Mio, coba lihat, yang berwarna biru itu, tapi ada seseorang yang lagi berjaga, siapa ya? Oh, ternyata Ejen Ellie, Ejen Ellie, kamu sedang apa disini? Kenapa kamu seperti itu tangannya? Aku lagi berjaga, di istana putri Cinderella ini, kalian berdua tidak boleh masuk, karena ini adalah daerah terlarang Memangnya kenapa? Kalau kami berdua mau masuk, kami kan penasaran, mau lihat isi dalamnya, pasti bagus sekali kan? Dan ada seorang putri disitu Tidak boleh, Yuta, aku sudah ditugaskan untuk menjaga istana putri Cinderella ini, jadi kalian berdua tidak boleh masuk, ayo cepat, lebih baik kalian berdua pulang saja Ya sudah kak, lebih baik kita pura-pura pulang saja, nanti kita sembunyi saja dari Ejen Ellie Ya sudah lah kalau begitu Ejen Ellie, kami berdua pulang saja, dasar Ejen Ellie pelit sekali, padahal kami kan mau lihat isi dalam dari istana putri Cinderella ini, dimana Mio kita sembunyinya? Kita sembunyi disini saja kak, nanti setelah Ejen Ellie tidak ada lagi disitu, kita berdua akan masuk secara diam-diam Nanti kita berdua hati-hati ya, lebih baik Kayuta mendunduk saja, karena kalau kita berdiri disini, pasti Ejen Ellie akan melihat kita kak Oke Mio, aku sudah menunduk nih, tapi badanku pegal sekali nih, gara-gara menunduk seperti ini, aku akan melihat Ejen Ellie dulu disitu ya Mio, kamu jangan berisik ya Wah, mataku ngantuk sekali, sudah seharian semalaman, aku berjaga disini, padahal tidak ada apa-apa juga di dalam istana putri Cinderella ini Sebaiknya, aku tidur saja di sekitar istana putri Cinderella ini, karena Yuta dan Mio juga sudah pulang, pasti tidak ada orang yang akan masuk kesini Yuta, Mio, kalian berdua sedang apa disitu? Ucup cucup, kalian berdua diam dulu, karena aku dan Kak Yuta lagi melihat Ejen Ellie disitu, Ejen Ellie lagi berjaga Memangnya ada apa disitu, Mio? Shhh, jangan keras-keras bicaranya, Ucup, aku dan Kak Yuta mau masuk ke dalam istana putri Cinderella itu, makanya kami mau melihat disitu ada Ejen Ellie lagi berjaga Kalau Ejen Ellie tidur, kami akan pergi ke situ Oh, begitu ya Mio, ya sudah kami juga mau ikut dong Mio, kami mau ikut Shhh, jangan keras-keras, diam aja dulu, Kak Yuta, Kak Yuta, Ejen Ellie-nya sudah tidak ada lagi disitu, Kak Coba lihat dulu, Mio, jangan-jangan Ejen Ellie masih ada disitu Coba lihat, Kak, Ejen Ellie-nya ternyata lagi tidur, sekarang waktunya kita masuk, pergi ke dalam istana putri Cinderella itu Pasti Ejen Ellie juga tidak mengetahui kalau kita pergi secara diam-diam Ya sudah, Mio, ayo cepat, lebih baik kita pergi ke atas saja, karena aku penasaran sekali di atasnya, ayo cepat Iya, Kak, iya, Mio juga sudah tidak sabar lagi nih, ayo lebih baik kita hati-hati dulu ya, Kak, nanti Ejen Ellie malah terbangun dari tidurnya Tenang saja, Mio, ayo cucu, kenapa kamu malah berdiri disitu, katanya mau ikut dengan kami Ayo sini, aku akan menunjukkan sesuatu, pasti di dalam istana putri Cinderella itu ada sesuatu yang bagus sekali Iya, Kak Yuta, Mio juga penasaran sekali, wah ternyata istana putri ini tinggi sekali, pasti di dalamnya ada putri Cinderella, Kak Iya, Mio, aku mau melihat isi dalamnya, hah ternyata di dalam tidak ada sesuatu apapun Mio, ucup, cucu, kalian di mana? Wah ternyata kalian bertiga payah sekali, ayo cepat naik Aku kan masa sendiri saja naik ke dalam sini, ayo sini, Mio, lebih baik kita masuk ke dalam Hah, di dalam juga tidak ada apa-apa, aneh sekali, katanya ini istana putri Cinderella Tapi tidak ada putri Cinderella-nya, lebih baik aku turun saja Mio, ucup, cucu, kalian bertiga di mana? Dasar payah kalian bertiga, masa aku saja sendiri yang naik ke atas, apakah kalian bertiga takut? Mio, ucup, cucu, kalian di mana? Mio disini, Kak Kami bertiga tadi lagi keliling di luar, karena kami mau melihat di luar istana putri Cinderella Ternyata tidak ada apa-apa, padahal aku penasaran sekali Kalau begitu, lebih baik kita pulang saja dulu ke rumah Nanti besok kita akan ke sini lagi Ayo Mio, aku sudah mengantuk sekali nih Ucup dan cucu juga sudah mengantuk sekali nih, bos Ucup dan cucu mau menginap di rumah bos saja ya Karena kami sudah tidak bertenaga lagi nih, bos Apa? Jadi kalian berdua mau menginap di dalam rumah aku? Tidak bisa, kalian berdua tidurnya di luar saja ya Karena di dalam rumah aku satu kamar saja Ayo, lebih baik kalian berdua di sini saja ya tidurnya Sekalian, jaga-jaga di luar Karena di sini rentan penculikan Oke, bos, kami berdua tidur di luar saja ya, bos Semoga saja tidak ada nyamuk di sini, bos Tenang saja, di sini tidak ada nyamuk Aku tidur duluan ya, Mio Iya, Kak Yuta Sekarang Kak Yuta sudah tidur Aku harus pergi ke istana putih Cinderella itu Karena aku masih penasaran Pasti di situ ada putih Cinderella-nya Hah? Ternyata di sekitar sini ada ucup dan cucu Aku harus hati-hati nih Jangan sampai ucup dan cucu bangun Oh iya, aku punya rencana Aku pergi ke situ menggunakan sepeda saja Karena kalau aku menggunakan sepeda Pasti lebih cepat sampainya Semoga saja Kak Yuta, ucup dan cucu tidak mengetahui Aku pergi ke istana putih Cinderella itu Hah? Ternyata di situ juga masih ada Ejen Ellie Aku harus hati-hati nih Semoga saja Ejen Ellie tidak terbangun Aku harus hati-hati Karena aku kan masih mau bermain di dalam istana putih Cinderella ini Karena istananya bagus sekali Hah? Di sini ada sepeda Aku jadi punya rencana Aku akan naik menggunakan sepeda ini Wah, ternyata seru sekali Di sini bisa bermain sepuasnya Aku mau bermain di sini saja Karena aku kan mau menjadi putih Cinderella Wah, di sini serasa menjadi putih Cinderella Hah? Apa itu? Itu seperti putih Putih, putih Cinderella Ternyata memang benar Di sini ada putih Cinderella Wah, cantik sekali Putih, aku harus pergi ke situ Wah, ngantuk sekali Tapi aku haus sekali Mio, Mio, tolong ambilkan aku Minuman dong, aku haus sekali Hah? Mio tidak ada Di dalam sini Kemana Mio ya? Jangan-jangan Mio pergi ke dapur Mio, Mio Kamu di dapur ya? Hah? Di dapur juga tidak ada Jangan-jangan Mio pergi ke dalam toilet atau kamar mandi Di kamar mandi juga tidak ada Di toilet juga tidak ada Gawat, Mio menghilang Di mana Mio ya? Aku harus pergi keluar Ucup, cucup, cepat bangun Kenapa kalian tidur saja? Gawat ini Mio menghilang Tidak ada di dalam rumah Seharusnya kalian berdua berjaga-jaga Aku yakin Pasti Mio diculik oleh seseorang Ucup, cucup, cepat bangun Ada apa bos? Kenapa bos? Seperti panik sekali Dasar kalian berdua kerjaannya tidur saja Aku harus melaporkan ke kantor polisi koban Itu dia polisi Iyo Polisi Iyo, polisi Iyo gawat Aku tadi baru saja bangun tidur Tiba-tiba saja Mio tidak ada di dalam rumah Apakah polisi Iyo melihat ada Mio di sekitar sini? Yuta, kamu mengagetkan aku saja Aku tadi kaget sekali kamu datang ke sini Maaf Yuta, aku tidak melihat adanya Mio di sekitar sini Lebih baik kalian tidur saja di rumah Karena ini sudah terlalu larut malam Ini tidak baik untuk anak-anak Tapi polisi Iyo, aku lagi kepanikan mencari Mio Mio menghilang Tolong aku polisi Iyo Baiklah Yuta, nanti aku akan membantumu untuk mencari Mio Sekarang kamu pulang saja dulu ke rumah Karena ini sudah terlalu larut malam Baiklah polisi Iyo Tapi kan aku masih penasaran kemana perginya Mio Oh iya, aku akan mengajak ucup dan cucup untuk mencari Mio Ucup, cucup Kenapa kalian tidak ikut denganku tadi ke kantor polisi koban? Ya sudah, kalau begitu kalian berdua ikut aku saja Aku punya rencana Aku akan mencari Mio ke suatu tempat Ayo cepat ucup, cucup Cepat temani aku untuk mencari Mio Iya bos, tenang saja bos Ucup dan cucup akan membantu bos Yuta Aku jadi penasaran Jangan-jangan Mio pergi ke suatu tempat Hah, ternyata disini tidak ada sepedaku Jangan-jangan Mio yang membawa sepedaku ini Atau sepedaku malah dicuri orang Aku harus mencari Mio dulu Tuh, apa mungkin Mio di dalam tempat makan ini? Mio, Mio Hah, ternyata di restoran ini tidak ada Mio Mio tidak ada disini Sekarang aku jadi bingung Harus mencari Mio kemana? Kita cari Mio di taman saja bos Siapa tahu Mio lagi bermain di taman bos Oh iya, betul sekali cup Ya sudah, kalau begitu kita pergi ke tamannya menggunakan mobil saja Supaya lebih cepat sampainya Ayo cepat Aduh, tunggu, tunggu Ya ampun, kakak Harusnya kakak itu hati-hati dong kalau berjalan Kamu yang harus nyati-hati kalau membawa mobil Maafkan aku ya cup Aku tadi kepanikan untuk mencari Mio Sekarang kita sudah sampai nih di taman Mio, Mio, Mio di mana ya? Disini juga tidak ada Nampaknya Mio tidak ada disini Aku harus mencari kemana lagi ya? Seharusnya kalian berdua juga ikut mencari Mio Iya bos, Mio, Mio, di mana kamu? Mio, Mio Kenapa kalian berdua seperti itu mencari Mionya? Kami jadi curiga Siapa tahu Mio lagi sembunyi di dalam tanah bos Dasar kalian berdua Mio itu bukan tikus tanah Mana mungkin Mio ada di dalam tanah? Ayo cepat Lebih baik kalian berdua bangun Aku punya rencana Lebih baik kita cari Mio ke tempat yang lain saja Sekarang kita singgah disini dulu Siapa tahu Mio ada di restoran ini Karena Mio senang sekali beli makanan disini Hah? Ternyata restorannya tutup Bagaimana ini? Aku harus mencari Mio kemana lagi Ucup, cucup, kalian berdua di mana? Ya ampun Dasar kalian berdua ini Tidak bisa diharapkan untuk membantuku Hah? Itu kan istana putri Cinderella Aku jadi penasaran Jangan-jangan Mio ada disitu Oh iya Disitu kan ada Agent Ellie Ayo ucup, cucup Bantu aku ya Untuk mencari Mio di istana putri Cinderella ini Aku jadi penasaran Apa mungkin Mio ada disini? Aku harus bertanya dulu kepada Agent Ellie Hah? Itu kan sepeda aku Jadi Mio ada disekitar sini Itu dia ada Agent Ellie Aku harus bertanya dulu kepada Agent Ellie Agent Ellie bangun, bangun Yuta, apa yang terjadi? Kenapa kamu malah membangunkanku? Aku kan lagi kelelahan Aku mau tidur Gawet Agent Ellie Kenapa kamu malah tidur? Seharusnya kamu berjaga di istana putri Cinderella ini Karena aku punya keyakinan Mio ada disekitar sini Karena disini ada sepeda milikku Ayo cepat Lebih baik bantu aku untuk mencari Mio Pasti Mio ada di istana putri Cinderella ini Apa Yuta? Mio ada di istana Cinderella ini Kenapa bisa begitu? Kenapa Mio ada disini? Padahalkan sudah aku beritahu Kalian berdua tidak boleh masuk ke situ Maafkan aku Agent Ellie Tadi kami berempat masuk ke sini ketika kamu tidur Setelah itu kami pulang Tapi setelah aku terbangun dari tidurku Mio tidak ada di dalam rumah Aku yakin Mio ada disini Karena Mio sangat senang dengan istana putri Cinderella ini Sekarang bantu aku untuk mencari Mio 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 Kamu di mana Mio? Aku harus mencari Mio di dalam Tapi di dalam juga tidak ada Mio Hah? Agent Ellie? Coba lihat Disitu seperti ada dua orang Perempuan Yang satu dewasa Yang satu anak kecil Mirip sekali dengan Mio Itu memang Mio bos Tapi cucup tidak tahu Siapa yang berbaju biru itu bos Apa Yuta? Mio berada disitu Itu kan putri Cinderella Yuta gawat Pasti Mio sedang diculik oleh putri Cinderella itu Apa diculik putri Cinderella? Sekarang aku mempunyai adik Adiknya cantik sekali Aku harus mengambil adik ini Apa yang kalian berdua lakukan di istana putri Cinderella ini Ini kan wilayah kekuasaanku Cepat kalian pergi Mio 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 Cepat lepaskan adikku Itu adalah Mio Maafkan adikku yang sudah pergi ke sini Baiklah kalau begitu Aku akan melepaskan adikmu Mio ini Tapi Kalian semua tidak boleh lagi ya Pergi ke sini Karena ini adalah rumahku Tidak ada satupun orang yang boleh pergi ke sini Iya putri Cinderella Maafkan aku dan Mio ya